Ini dia, ini dia respectnya Dua Purify, laba-laba dan juga Tadi kita melihat ada Fajri dengan Purify-nya Purify Gaming, yes Menuju ke arah MD Aldimax yang pertama untuk kali ini Di week yang terakhir Dimana Onyx Prodigy mempertaruhkan segalanya Untuk menuju ke arah babak playoff di panel Rangermas CP dan juga KB Alright, kita lihat juga masih belum mendapati kayaan di area early Masih sama-sama lakukan cooling wave minion Belah-belah jungler juga masih berkota terhadap jungler patternnya Walaupun ini bisa bisa lihat Okta juga udah mulai dikit diharas Jamet kembali mengarah ke area satu bola Little Wanderer Dan kemungkinan akan ada perebutan Little Wanderer di detik 51 Oke, nampaknya didapatkan oleh Vimornov Meskipun Jamet sekalipun yang udah benar digasepan Tidak terpencet untuk retribution-nya Ini dia yang sudah saya bilang Kalau dia tuh agresif sekali bro Agresif banget Dia mau main coba untuk cut wave-cut wave kan Karena dia tahu launya adalah Poveus Dan Poveus ini adalah tipikal yang lama banget loh untuk clear wave Itu kayak lebih dari 5 detik gak sih untuk clear wave untuk Poveus? Itu dia Ini terlihat di area bottom link Fenrir juga harus antisipasi dari posisinya Gak mau troll over kami tuh maju ke depan Karena Kimura dengan Pakitonnya adalah tipikal hero Yang memang bisa melakukan clearing terhadap wave minion dengan sangat cepat Di sisi lain kita masih belum melihat adanya pertikaan signifikan Walaupun di area top lane Kedua belah got lane kita udah mulai diharas dan udah mulai dihimpit juga Leke belah romer dan Moon dipaksakan untuk pulang dengan adanya pengikisan Yang dilakukan oleh Fajri Damagenya sih retail lebih power karena dia juga gak pake mana kan Dan bahkan early kayak gini one-one gak punya apa-apa Iya attack speed juga minim Jalan juga pelan gak pake sepatu Mana masih muda Oke mana masih muda Tapi punggungnya udah berat Tapi bisa kita bilang satu hal sih Steel like plate sih harus dimiliki dari Moon Wajib-wajib Karena Fajri kan punya penetration kan Betul penetration Dan bahkan armornya pecah dan di sisi sebaliknya Fenrir dan Kimura sama-sama dalam level 4 Maka coba dipaksa dan di trigger demonic force-nya K kali ini yes Langsung dibuka di Warp Revolution Dan bahkan Yura mencoba menyelamankan dirinya Dengan asap damage yang dimiliki Tapi di sisi sebalik Envy Murnov Tertangkap ada wrist dan atlas Fatali belum dikeluarkan lama-lama distraction Fatali lagi stop point Bersambangkan retribution Bangkan oktak arah belakang Ditumbangkan oleh suara Fenrir Dan kali ini gak bisa bertahan kembali 3 tim aura please Ditumbangkan dengan pasti Kombo-wombo-combo yang sudah saya sematkan di awal Kalau itu kombo berhasil dilapatkan High risk, high reward Tapi kalau gagal balik lagi Jadi itu langsung direlasisikan ya 3 member ditambah lagi Tadi jungger dari anak-anak Onik juga berhasil secure karya Tahun 2 yang pertama Ya padahal Kimura sudah menyelesaikan tugasnya Yaitu adalah men-trigger dari Yura dengan reward manipulation Dan Yura sendiri loh Yang nge-cancel reward manipulationnya Jadi cooldownnya makin lebih lama lagi Dan Vimornov dengan point kill tadi 2 point kill 1 assist bonusnya Itu langsung Dilumat habis tuh Genius 1 dengan cepatnya Ini bakal mempermudah Seorang Vimornov Untuk melakukan ganking juga Ke arah landing lainnya All right Dan ada Rpastom like Kimura Enhanced Side Itu emang sakit banget tembakan Kalau misalnya buat beberapa orang yang gak tahu Side ini bisa melakukan defense Tapi lihat lama-lama terlalu dive in Coba diselamatkan dan 45 gaming Respect dan dipalikan kembali rumur balik pulis Lihat Yura Ternyata bukan Yura Yang ada aja di singkat oleh Kim Dari Aura Blaze Membuat sedikit poin tambahan Dengan emblem yang mereka miliki Silahkan Jivi Ya itu dia ya Yang emblemnya dimiliki juga Dan kita bisa lihat juga Dimana itu langsung dibalikan juga Lagi teman-teman dari Aura Blaze Dan di atas area top lane Ini bisa dibilang pertukaran juga Dimana platingan gold Berhasil diamankan oleh Fadri Dari anak-anak Aura Blaze Dan bahkan terlihat juga Dengan rematch yang diberikan oleh Vimornov Mengarahkan satu member dari Aura Blaze Ini membuat laba-labas Laku romer Dari anak-anak Aura Blaze Penuh tumbang masih mau lebih Nampaknya Vimornov Mengarahkan seorang Fadri Coba untuk play mundur Sayang damage yang diberikan oleh seorang Moon Menumbangkan nyawa Dari seorang satu member Dari Aura Blaze Which is Fadri Oke Dabila damage berjalan Telah dituarkan Bahkan tidak selamat Tapi dengan seorang penuh Kru spolting Okta Nyalakan dirinya Dibalaskan kembali Tapi di sisi sebaliknya Okta gak bisa masuk lebih dalam lagi Gak ada yang bisa ngikut Problemnya itu Gak ada yang bisa ngikut Para pemain dari tim Onyprodigi Oke Di sisi lainnya kita punya Rafaela Tapi Rafaela bukan tipikal yang mengikat Tapi area of effectnya Yang dia butuhkan Untuk team fight Berarti Untuk itu terjadi Di kar depan Dia butuh initiate Dia tidak pakai flicker Case nya beda kalian profesor Iya Dia harus berada di front line Untuk bisa membuka itu semua Dan ini mau gak mau Gak bikinnya class of Durance Bikinnya Dominance Ice Dominance Ice betul Biar punya armor Ada life drain effect Dan nanti akan mempermudah juga Untuk menumbangkan karavan Rata Fadri Oh Fadri disana dulu Jadi bulan-bulanan Tapi masih bisa pundur Karya belakang Dua member dari Onyprodigi Mengurungkan dia untuk mundur Tapi lihat Vimornov yang datang Tiba-tiba mengejutkan Yaudah seorang Fadri Yang ingin pulang Tapi ternyata Vimornov masih belum Mau troll overcomit Dia prefer untuk mundur Dan Fadri Masih bisa survive Dan mundur Masalah utamanya Bayang timenya gak sih Itu lebih tepatnya Bukan gak mau overcomit Tapi lebih tepatnya Dia gak tau Karena gak kebuka di viewsnya Side-nya itu terbuka Terkena Tapi sayang sekali Dari chain-nya itu tidak Kalau dia pake NH side Itu pasti mati langsung Tapi di sisi dari item Yang kita miliki Tim Monique Prodigy Mereka Yes Mereka Mereka Pengen burst damage Kita lihat Instant banget pasti Instant Tadi aja Dengan jenis aja Dia bisa dapetin Fadri Gampang banget Nah ini pertanyaannya Moon mau langsung Win of nature gak Buat respect arah Fadri Karena Fadri nya kita tau Dia mau beautify Dan mau gak mau Nanti efek beautify Juga akan menghilangkan Efek dari crossbow of tongue Oke Kimura Dipaksa ada jalan kaki Ini dia Trigger disini Tapi reward pada mulai Sini dibuka Suara Europe Terbuka Close ball Tercapuk kill Tidak bukan seorang Moon Undur karena belakang Sejenak Jamet ini dia Kesulitan dari seorang Bakhtia Ketika terperangka Gak ada yang bisa mencoba Untuk menyelamatkan dia Dan bakat dipalitkan Unity menabrak Atlas Dan langsung bubar jalan Ya tadi niatnya mungkin Mau flicker sama Fatal Link Tapi mungkin yang gak diexpek adalah Bakhtia Shield Unity Yang lagi berputar Otomatis akan memberikan efek start Langsung kena efek start Langsung hilang Jadi mau gak mau Bakal langsung dial in Tapi poin pentingnya disini adalah Okta Dia tidak mengambil ultimate Dari risk Kita ngeliat disini ada Fatal Link Itu adalah sebuah opportunity Yang mungkin bisa dimaksimalkan Lebih tepatnya Untuk Okta Karena power dari Valentin itu Dalam mengkopi Ultimate dari lawan-lawannya Dan ketika mengkopi ultimate Dari seorang 1-1 Menurutku disini minusnya Tidak memiliki Untuk attack speed Dan power immune-nya aja Yang dicari Hanya bisa dimiliki penyelamakan diri Tapi Ruiz Masih mau lebih Dengan Fatal Link yang akan dia miliki kali ini Maka coba dipaksa Tapi Ruiz Sakratul Bout Fatal Link dipaksa Dan tidak berhasil melakukan apapun Disini sebaliknya Retribution Diamant sekarang Lestor Jamet Mundur ke arah belakang Yura menutup sendiri Tapi Jamet sepertinya Sudah pasal Dan Moon Again and again Berhasil melakukan double kill Dua crossbow yang terbuka Problem yang sangat besar Untuk tim Aura Blaze Kenapa? 5 poin kill Di menit yang ketujuh Itu bukan hal yang baik Untuk tim Dari Aura Blaze Tapi di run bottom lane Okta berhasil Men-shutdown Pergerakan dari Moon Ini membuat modal awal Yang baik juga buat Aura Setelah dia berhasil Seeker karya Tartal Tapi langsung dibalaskan kembali Secara konstant Tentunya dimana Dua member dari Onyx Prodigy Berhasil mempanis karya Okta Kimura yang sempat melakukan Flanking-an di area mid lane Pun langsung di-aware Juga oleh Onyx Prodigy Benda wave minion yang Dia bawa tuh langsung di-clearing Sehingga Belum ada pertukaran yang berarti lagi Setelah Tartal dan juga Dua member dari Aura Tadi harus hilang Iya mau gak mau Trade-nya gak dibilang worth it juga sih Soalnya Okta kan dapetin 300 gold Tapi ya balik lagi Vimornov juga makan lebih banyak Lainin Prancun sudah di tangan Tapi bukan berarti Vimornov tidak bisa di-handle Masalah utamanya disini Dia ngincarnya Karena Fajri terus Dan Fajri Dia hanya membutuhkan Satu item Yaitu adalah Atenasiel Daripada Wind of Nature Karena kita tahu Untuk Julian sendiri Ketika dia enhance Magical damage Yang akan diberikan Dan itu punya Lifesteal sendiri Ada Twinblade juga Jadi bakal multiple Untuk magical damage-nya Dan ini menarik banget sih Untuk kita lihat ya Dimana Fajri 021 Ini bukan model level yang bagus juga Walaupun di area late game Dia bisa jadi insurance Tapi ini bisa jadi PR tersendiri juga Buat teman-teman dari Aura Blaze Bagaimana mereka bisa Menempatkan hero-nya Bagaimana mereka bisa Mencukupkan dirinya Supaya anak-anak Onyx Prodigy Gak bisa dapat objektif lain Karena sejauh ini Onyx Prodigy Mereka juga terlihat Meng-hold posisi mereka Belum mau troll overcomit Di area bottom lane Grumble and Wave Minion Sudah mulai dibawa Lehmun Tapi terlihat Tiga member Dari Aura Blaze Mereka udah coba Membukul mundur Dan memberikan penjagaan Terhadap objektif Outer inner territory Yang ada di area bottom lane Milik anak-anak Aura Blaze Oke Dibalik sisi itu semua Dari team Onyx Prodigy Mereka harusnya memiliki Keuntungan sangat mahal Untuk di area lot Yang pertama kali ini Liar bottom lane Lapa-lapa Terperangkap kembali Kambut Sudah-sudah Dia self-flower Dipasang kembali Dengan anak-anak Seorang Okta Dibalaskan kembali Dan ternyata Zoning out dari Seorang Okta Membuat satu Buat crossbow Terbuka Fajri 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 Harus diselamatkan Jamai terperangkap Dan bahkan Fatal Link kali ini Belum bisa Membuat seorang Aura Kali ini di wipe out Karena Yura Masih tersisa di belakang Fatal Link masih menampingkan depan Tapi menurut gue Agak dikit mahal Ketika dia tidak fokus Karena Fajrinya Profesor Ya bahkan Okta Ternyata malah menjadi badan Karena kita tahu Pofeos juga kerap kali Di late gamenya itu Menjadi badan Dan pembuka Bagi sosok 1-1 Memang Disini kita tahu bahwa Demonic Forge nya Gak bakal berhenti berhenti Karena mana pool yang dimiliki Sama Okta itu Tinggi banget Namun Yang tidak diekpektasikan adalah Bagaimana counter attack Yang dibuah oleh Moon Ternyata malah Menjadi poin manis Bagi teman-teman dari Onyx Prodigy Lordnya free Tentu Secure banget Karena tidak ada yang bisa Melakukan kontes Jamet juga tidak bisa Melakukan zoning out Fenrir disini Makin lebih kuat Karena dia tidak bisa Ditumbangkan dengan cepat Apalagi ada Ice Queen 1 Sebagai bonusnya Jadi akan ada 2 Frozen Flow Effect Buat sekarang ada Fenrir Ada Riz juga Tinggal pilih yang mana nih Flow Effect semuanya Ada kaki beku Bentar lagi Ini bisa dibilangin Kakinya dipegangin semua Dan Kalau aku lihat ya Profesor Ini akan jadi Teamfight yang berbahaya Kalau worldnya Kali ini akan dipaksakan Maybe Fenrir yang akan ngebuka Ketika semua udah kucar kacir Riz cuma bakal Siap untuk melakukan fataling Dan itu yang akan terjadi Sebentar lagi Di bottom lane Tapi posisinya Fajri lihat tuh 15 detik soalnya Iya Posisinya sekarang ini Profesor Mereka tidak boleh Ada yang berdekatan Setidaknya Dengan satu days Yang tidak paksa oleh Seorang Fenrir Fenrirnya kita trigger Untuk masuk ke dalam base Mau tidak mau Setelah sekali days Sisanya jalan kaki Iya setuju Mau gak mau Jadi kayak Harus mengurungkan niat Untuk melakukan source kill Dan untuk laba-laba sendiri Dia juga harus memperhatikan Bagaimana Kuatan Dari Olibert Hazel Oke Ini kita tahu juga Dimana Real World Oblation Dulu kak Dua Real World Oblation Bahkan Godlike Berhasil diamankan Double kill Berhasil disegur Melihat Kimura Yang tertinggal dari kawanannya Yang membuat dia pun Harus mundurkan Bagang dan base Oh my god Mau dipaksain game Dari Oni Prodigy Fokuskan base-nya Dan berhasil Memangankan game Yang pertama dengan cepat Hanya butuh Satu lord Oni Prodigy Mesecure dari Aura Blaze Dan bahkan Aura Blaze Sekali ini terpatah